Salam sejahtera Salam sejahtera untuk pemirsa sekalian kembali lagi bersama kami di channel Yur Entertainment News, menyajikan info, berita terkini, dan teraktual untuk Anda. Salam sejahtera Pesawat China Eastern jatuh sehari sebelumnya. Pada Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022, di lereng gunung berhutan, pesawat itu dilaporkan membawa 132 orang. Kecelakaan pesawat ini menjadi bencana udara terburuk di China dalam lebih dari satu dekade terakhir. Puing-puing pesawat ditemukan di tempat kejadian, tetapi sampai sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang kehilangan kontak telah ditemukan. CCTV merekam pada selasa atau lebih dari 18 jam setelah kecelakaan pesawat terjadi. Boeing 737.800 jatuh di dekat kota Wuzhou di wilayah Guangxi saat terbang dari Kunming di Provinsi Barat Daya Yunan ke pusat industri Guangzhou di sepanjang pantai timur. Kecelakaan pesawat China itu memicu api cukup besar yang dapat dilihat pada citra satelit NASA. Kantor berita resmi Xinhua melaporkan, berdasarkan keterangan tim penyelamat, pesawat China Eastern jatuh menciptakan lubang yang dalam di lereng gunung. Laporan itu mengatakan drone dan pencarian manual akan digunakan untuk mencoba menemukan kotak hitam yang menyimpan data penerbangan dan perekam suara kokpit yang penting untuk investigasi kecelakaan. Tentara bergabung dengan petugas penyelamat menyisir lokasi kecelakaan yang hangus dan di sekitar vegetasi yang sangat lebat. Kecuraman lereng membuat penentuan posisi alat berat menjadi sulit. Meskipun dengan sedikit potongan besar pesawat yang tersisa, tampaknya hanya sedikit kebutuhan untuk menggunakannya. China Eastern Flight 5735 terbang pada ketinggian 29.000 kaki, 8840 meter, ketika menukik tajam dan cepat sekitar pukul 14.20 waktu setempat, pesawat jatuh ke ketinggian 7.400 kaki, 2255 meter, sebelum naik kembali ke ketinggian sekitar 1.200 kaki, 370 meter. Lalu terjun lagi. Pesawat berhenti mengirimkan data 96 detik setelah mulai menukik. Administrasi penerbangan sipil China menyebut pesawat itu membawa 123 penumpang dan 9 awak. Kecelakaan itu terjadi sekitar satu jam setelah pesawat melakukan penerbangan dan mendekati titik di mana pesawat akan mulai turun ke Guangzhou. Presiden China Xi Jinping menyerukan operasi penyelamatan habis-habisan, serta penyelidikan atas kecelakaan itu, dan untuk memastikan keselamatan penerbangan sipil sepenuhnya. Di sebuah hotel dekat Bandara Kunming tempat pesawat lepas landas, anggota keluarga penumpang mulai berkumpul di Bandara Guangzhou, di mana mereka dikawal ke pusat penerimaan yang diawaki oleh karyawan dengan peralatan pelindung lengkap yang menjaga dari penyebaran virus corona. Setidaknya lima hotel dengan lebih dari 700 kamar telah diminta untuk anggota keluarga. Menurut sebuah laporan, lokasi kecelakaan itu terpencil, hanya dapat diakses dengan berjalan kaki dan sepeda motor, di Guangxi, wilayah pegunungan dan sungai semi tropis yang terkenal dengan beberapa pemandangan paling spektakuler di China. China Eastern adalah salah satu dari tiga maskapai penerbangan utama China, yang mengoperasikan sejumlah rute domestik dan internasional yang melayani 248 tujuan, seperti dilansir Al Jazeera. Tak lama kecelakaan terjadi, maskapai mengubah situs webnya menjadi hitam putih dan membuka nomor telepon bantuan darurat. Sebuah laporan perusahaan pada Januari tahun 2022 mengatakan, China Eastern memiliki 289 pesawat seri Boeing 737 dalam armadanya yang berkekuatan 751 orang. Catatan keselamatan industri penerbangan negara itu termasuk yang terbaik di dunia selama dekade terakhir. Nantikan berita dan info-info selanjutnya hanya di channel Youtube kami Your Entertainment News. Like, share, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak melewatkan info terbaru dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sejahtera, semoga sehat, sukses dan bahagia selalu untuk Anda. Terima kasih sudah menonton!